Sejarah masuknya Islam di Kajang Apabila ditelusuri sejarah masuknya agama Islam di Kajang tidak terlepas dari pengaruh tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan yaitu kerajaan Goa, Lu, dan Bone. Dalam sejarah disebutkan pada suatu ketika, ketiga pembesar kerajaan Telu Bo Co'e mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh ketiga raja kerajaan besar dan dihadiri pula oleh raja-raja dari kerajaan kecil. Salah satu isi dari pertemuan tersebut adalah lahirnya suatu perjanjian atau momerandum of understanding barang siapa yang menemukan cahaya kebajikan atau jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka yang menemukan cahaya tersebut berkewajiban menyampaikan kepada raja-raja lainnya, pada awal abad ke-17, Sulawesi Selatan kedatangan tiga ulama besar dari kota Minangkabau Sumatera Barat yaitu 1. Abdul Makmur yang bergelar datu di Bandang, karena beliau dimakamkan di kampung Bandang, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Bonto ala Kota Makassar. 2. Sulaiman yang bergelar datu, Patimang, karena beliau dimakamkan di kampung Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Lu Utara, dan 3. Abdul Jawad yang bergelar datu di Tiro. Karena beliau dimakamkan di hilah-hilah Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba. Untuk mengenang nama Abdul Jawad sebagai penyiar agama Islam di daerah Bulukumba dan sekitarnya telah dibangun sebuah masjid di kota Bulukumba yang diberi nama Islamic Center Dato, Tiro. 3. Ketiga ulama ini mempunyai kompetensi keilmuan yang berbeda yaitu datu Bandang dan datu, Patimang mengusai ilmu syariat, itulah sebabnya kedua ulama ini metode yang digunakan dalam menyiarkan agama mengutamakan ilmu syariat. Sedangkan datu, Tiro menguasai paham ilmu kebatinan, sehingga beliau diutus ke Bulukumba, karena penduduk di sana menyukai ilmu kebatinan atau ilmu tasawuf. Kedua metode ini apabila ditinjau dari segi proses pendidikan, metode yang digunakan datu, Bandang dan datu, Patimang lebih tepat karena proses pendidikan harus dimulai dari dasar seperti yang diterapkan kedua ulama ini dengan memulai ilmu syariat. Sedangkan metode yang diterapkan datu, Tiro kurang tepat, karena tidak dimulai dari dasar dan langsung ilmu tingkat tinggi yaitu ilmu tasawuf. Selanjutnya bagaimana reuto perjalanan ketiga ulama akhirnya sampai di Sulawesi Selatan, salah satu versi menyebutkan bahwa ketiga ulama dari Minangkabau Sumatera Barat dengan rute melalui Banjarmasin sambil menyiarkan agama Islam. Kemudian terus ke Ternate sambil menyiarkan agama Islam, kemudian kembali ke Sulawesi Selatan dan singgah di Selayar. Di sini terdapat tiga versi yaitu versi pertama menyebutkan bahwa ketiganya menuju ke lu, versi kedua menyebutkan bahwa hanya datu, Patimang yang langsung ke lu, sedangkan datu Bandang dan datu, Tiro langsung menuju Goa. Dan versi ketiga menyebutkan bahwa setelah ketiganya sampai lu, hanya datu, Patimang yang menetap di lu, sedangkan datu, Bandang dan datu, Tiro. Meneruskan tabliknya ke Goa. Ketiga versi ini apabila ditelusuri dengan keberadaan masjid di Sulawesi Selatan, kelihatannya versi yang ketiga yang lebih mendekati kesesuaian waktu, di mana masjid tertua di Sulawesi Selatan yaitu di Belopa dibangun pada tahun 1603. Menyusul masjid di kota Palapo dibangun pada tahun 1605 dan menyusul masjid Katangka di Goa dibangun pada tahun 1607. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rakyat lu lebih dahulu memeluk agama Islam, dan Raja Lu yang pertama masuk agama Islam yaitu Lapatiware Daeng Parabung pada tahun 1603. Dua tahun kemudian Raja Talo merangkap mangkubumi kerajaan Goa yang yaitu malingkaan Daeng Nyonri dan Raja Goa ke-14 mangarangi Daeng Manrabiah, kedua raja ini langsung menerima agama Islam dari Abdul Makmur yang bergelar datu, dibandang pada tanggal 9 Jumadil awal 1014 Haji bertepatan tanggal 22 September 1605 M, itulah sebabnya kedua raja ini diberi gelar Arab masing-masing malingkaan Daeng Nyonri bergelar Sultan Awalul Islam Tau menanga RI Agamana dan Mangarangi Daeng Manrabiah. Bergelar Sultan Awalul Islam Tau menanga RI Gaukana dan gelar Arab ini diabadikan menjadi nama perguruan tinggi Islam terbesar di Indonesia Timur yaitu Institut Agama Islam Negeri yang disingkat Iyan dan sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Makassar yang disingkat Uyen. Dua tahun kemudian setelah kedua raja menerima agama Islam secara simbolis dilaksanakan sembah yang Jumat pertama di Talo yaitu pada tanggal 19 Rajab 1016 Haji yang bertepatan tanggal 9 November 1607 M. Berdasarkan hasil perjanjian antara raja-raja di Sulawesi Selatan yang disepakati dalam suatu pertemuan bahwa barang siapa menemukan jalan atau cahaya kebajikan untuk keselamatan dunia dan akhirat maka yang bersangkutan berkewajiban menyampaikan kepada raja lainnya. Kebetulan cahaya kebajikan berupa agama Islam diterima oleh kerajaan Lu dan kerajaan Goa lebih dahulu. Maka kedua raja ini merasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada kerajaan lainnya diantaranya kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Namun tidak semua kerajaan menerima ajakan ini dengan baik, termasuk kerajaan Bone, dan bahkan kerajaan Bone mengatakan bahwa ajakan kerajaan Goa adalah strategi yang dijalankan untuk melakukan ekspansi kekuasaan. Kedua kerajaan sebagai pembawa cahaya kebajikan yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Lu berbeda cara menghadapinya kepada kerajaan yang menolak agama Islam. Kerajaan Lu lebih mengedepankan penyiaran agama Islam secara damai, akan tetapi kerajaan Goa dengan jalan kekerasan yang mengacu pada perjanjian yang pernah disepakati, bahkan mengancan memerangi kerajaan yang tetap menolak Islam. Akhirnya kerajaan Wajo menerima agama Islam pada tahun 1607, dan kerajaan Sopeng menerima agama Islam pada tahun 1609. Sementara kerajaan Bone tetap berpendirian menolak agama Islam dan menganggap perang yang dilancarkan kerajaan Goa adalah perang Islam atau musuh selang sikap kerajaan Bone yang tetap menolak agama Islam. Maka kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Alauddin memutuskan memerangi kerajaan Bone dengan sekutu-sekutunya yang berlangsung selama dua tahun dan diakhiri dengan pertempuran di Palathe, dan berdasarkan kesepakatan adat Pitwe, maka Raja Bone Laten Rirua menerima agama Islam, akan. Tetapi penerimaan agama Islam oleh Raja Bone secara simbolis ditolak sebagian besar masyarakat kerajaan Bone. Akhirnya Laten Rirua mengundurkan diri sebagai Raja Bone dan digantikan oleh Laten Ripale, setelah Laten Ripale resmi menjabat Raja Bone bersama adat Pitwe akan tetap menolak agama Islam di kerajaan Bone, sehingga peperangan antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone tidak dapat terhindarkan lagi. Namun setelah peperangan berlangsung selama dua tahun, akhirnya kerajaan Bone mengalami kekalahan dan menyerah pada pasukan kerajaan Goa dan secara simbolis Raja Bone Laten Ripale menerima agama Islam pada tanggal 20 Ramadhan 1020H atau bertepatan 1611M. Dengan demikian seluruh kerajaan Makassar, Bugis dan Mandar telah menerima agama Islam sebagai agama kerajaan dan agama dimasukkan sebagai bahagian dari Pangadat Kang, maka sejak itu kerajaan-kerajaan yang telah resmi menganut agama Islam mengangkat pegawai Sarah pada tingkat kerajaan namanya Kadi bagi masyarakat Bugis memanggil Petakadiyah, bagi masyarakat Makassar memanggil Daeng Takadiyah dan khusus masyarakat Kajang memanggil Puang Kali. Sedangkan pada tingkat Galarang dipanggil dengan bermacam-macam ada memanggil Puang Imam. Daeng Imam atau Anrong Guru menyimak perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, sekalipun Datu, Tiro yang bertugas menyiarkan agama Islam pada daerah Bulukumba dan sekitarnya, Amma Toa bersama Karaeng Talua dan Adat Limaya sangat merespon tentang ajaran Islam sehingga mengutus tiga orang Putra Kajang untuk mempelajari agama Islam guna membantu Datu, Tiro dalam proses penyiaran agama Islam, maka diutuslah secara bertahap tiga orang mempelajari agama Islam yaitu, 1. Janggo Toa Kelu, 2. Janggo Tojarak Wajo, dan 3. Tuasara Daeng Malipa, Janggo Toaya, Janggo Toaya adalah anak Amma Toa yang pertama kali diutus ke Lu untuk mempelajari agama Islam, karena ketika itu Kajang berada di bawah pengaruh kerajaan Lu, dan telah berkembang agama Islam lebih pesat apabila dibandingkan dengan kerajaan lain seperti Goa, Bone, Wajo, dan Sopeng. Ini menunjukkan bahwa agama Islam lebih dahulu masuk di kerajaan Lu. Janggo Toa selama belajar agama Islam di Lu hanya memperoleh ilmu berupa. 1. Ilmu memotong hewan atau kalong tedong, 2. Ilmu menikahkan atau katimboang tau, dan 3. Ilmu mendoakan orang mati atau talking yang orang Kajang sebut kacapukan umuru. Selama tiga tahun Janggo Toaya belajar agama Islam di Lu dari gurunya Datu, Pak Taimang hanya memperoleh ilmu di atas, dan begitu pulang ke Kajang ilmu tersebut langsung diterima oleh masyarakat Kajang, karena menurut Ahmad Toa selaku ketua adat limaya dan adat butaya ilmu-ilmu tersebut memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ilmu penyembelian hewan, karena sebelumnya di Kajang hewan hanya dibakar, begitu pula nikah dan ilmu talking sangat aplikatif bagi orang Kajang dan sekitarnya baik masyarakat dalam embaya atau komunitas Ahmad Toa maupun masyarakat di luar embaya. Janggo Tojarah, beberapa tahun kemudian atas kesepakatan Ahmad Toa dan adat limaya diutus lagi Janggo Tojarah ke Wajo untuk menyempurnakan ajaran Islam, selama di Wajo beliau belajar rukum Islam yaitu, 1. Mengucapkan dua kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Berpuasa pada bulan Ramadan, dan 5. Mendunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu, setelah Janggo Tojarah pulang dari Wajo dan sesampainya di Kajang langsung mengislamkan masyarakat yang belum pernah. Mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda pernyataan masuk Islam termasuk Amato'a Bohe Tomi secara resmi memeluk Islam. Dengan masuknya Amato'a agama Islam yang diawali pengucapan dua kalimat, maka masyarakat Kajang dinyatakan masuk Islam secara keseluruhan, sekalipun komunitas Amato'a belum menjalankan ajaran Islam yang dibawa oleh Janggo Tojarah. Amato'a selaku ketua adat limaya dan adat butaya menyarankan agar ajaran agama Islam yang dibawa oleh Janggo Tojarah yaitu berupa rukun Islam tidak disebarkan dalam masyarakat embaya dan hanya diperkenakan disebarkan di luar masyarakat embaya, dan hanya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Janggo Tojarah yang diperkenankan disebarkan dalam masyarakat embaya atau masyarakat komunitas Amato'a. Tuasara Daeng Malipah Tuasara Daeng Malipah diutus lagi ke Goa untuk menyempurnakan ajaran agama Islam atas permintaan kerajaan Goa yang kala itu dipimpin oleh Sultan Maliku Said Karaeng Lakiyung sebagai Raja Goa ke-15, Ayah Sultan Hasanuddin. Tuasara Daeng Malipah belajar agama Islam selama tiga tahun pada Guru Lompo'a atau Ulama Besar di Bonto'ala. Ilmu yang diperoleh Tuasara Daeng Malipah dari Guru Lompo'a adalah merupakan penyempurnaan ajaran agama Islam yang diterima oleh Janggo Tojarah. Namun ajaran Islam yang diterima oleh Janggo Tojarah dan Tuasara Daeng Malipah ditolak Amato'a, dan keduanya hanya diperkenankan disebar, luaskan di luar masyarakat embaya. Atas penolakan ajaran Islam yang dibawa oleh Janggo Tojarah dan Tuasara Daeng Malipah oleh Amato'a dan komunitasnya itulah yang melatar belakangi terbentuknya dualisme komunitas kajang yaitu, 1. Komunitas Amato'a yang lazim disebut masyarakat dalam embaya yang menganut kepercayaan patuntung, dan, 2. Komunitas di luar. Embaya atau yang lazim disebut masyarakat kajang luar. Dualisme masyarakat kajang hingga dewasa ini masih terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua komunitas, masyarakat kajang dalam embaya masih tetap menegakkan ajaran pasang di kajang sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan masyarakat kajang di luar embaya menjadikan Al-Hur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kedua komunitas berjalan baik, sekalipun berbeda dalam hal menerapkan ajaran agama Islam sehari-hari, komunitas Amato'a tetap mengakui bahwa rukun agama Islam terdiri lima. Akan tetapi dalam aplikasinya tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Untuk sholat lima waktu komunitas Amato'a mengatakan baginya tidak pernah batal wudunya dan tidak pernah putus sembahyangnya dengan peristilahan Je'eneta Luka Sembahyang Tatapeu. Artinya sekalipun bagi komunitas Amato'a tidak sholat, akan tetapi perbutannya senantiasa mengamalkan prinsip ajaran Islam utamanya makna yang terkandung dalam sholat. Sedangkan masyarakat di luar komunitas Amato'a tetap melaksanakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Janggo Tojarra dan Tu'asara Daeng Malipah secara keseluruhan. Namun tidak mengecilkan komunitas masyarakat Amato'a, tetap saling menghormati sebagai suatu rumpun yang berasal dari Taumanurunga. Bagi masyarakat di luar embaya menjalankan ajaran agama Islam berawal dari pelaksanaan ilmu syariat. Sedangkan masyarakat komunitas Amato'a menjalankan ajaran agama Islam langsung pada tingkat tarekat atau paham kebatinan sesuai ajaran datu, Tiro menyebarkan agama Islam yang berawal dari pendekatan ilmu kebatinan, sehubungan dengan masuknya agama Islam di Kajang yang dibawa oleh Janggo Toa, Janggo Tojarra, dan Tu'asara Daeng Malipah serta Datu Tiro. Maka resmilah agama Islam menjadi tuntunan hidup bagi masyarakat Kajang, sehingga agama Islam dimasukkan sebagai bahagian dari pangang adat kandan. Diangkatlah beberapa pejabat sara, pada tingkat kecamatan atau distrik bergelar kali dan pada tingkat galarang bergelar imam atau anrong guru. Ada pun nama-nama yang pernah menjadi kali di Kajang di antaranya, kali tandang, kali lambaso, kali bado, kali parajai, kali palipui, kali mahamud, dan masih banyak kali yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk mengintensifkan siar agama Islam di Kajang, selain diangkat beberapa pegawai sara, juga dibangun beberapa tempat ibadah berupa masjid dan sekolah-sekolah Islam untuk membekali pendidikan agama bagi generasi muda, sehingga agama Islam berkembang pesat di Kajang, bahkan pernah kedatangan seorang guru agama bernama Tuan Nasara yang berkebangsaan Arab Saudi. Untuk kebutuhan tempat beribadah, maka dibangunlah beberapa masjid, di antaranya masjid pertama di Kasih yang sekarang masjid besar Kajang, masjid kedua di Laikang, masjid ketiga di Karangkambantia, dan masjid keempat di Tambangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Kajang menjadi salah satu pusat organisasi Muhammadiyah di Bulukumba. Ini terbukti banyak putera dan puteri Kajang yang berhasil menjadi guru-guru agama. Bahkan ada beberapa putera Kajang pernah menjadi pejabat di antaranya Haji Andi Mudastir pada Kantor Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Haji Lana sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Polmas dan masih banyak lagi putera puteri Kajang yang berhasil menjadi pejabat dalam lingkup Departemen Agama yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menonton!